Halo sis Ngan, gimana kabarnya? Sehat? Sebelum ke penjelasannya, saya ingin memberitahukan hal yang gak penting. Menurut saya, filmnya lumayan lucu. Tapi gak tau bagi kalian, karena level komedi setiap orang beda-beda. Alur cerita film ini menceritakan tentang hantu gabut. Udah gitu aja. Genrenya horror komedi dan percintaan. Sekuilah. Awal cerita ada anak muda bernama Nai memiliki rumah yang disewakan di deket kebun bersalju. Karena rumahnya berhantu, ia memanggil Biksu. Setelah si Biksu datang bersama muridnya, Nai menceritakan sedikit tentang rumahnya. Jika ada hantu Jepang yang mengganggu orang-orang yang menginap. Kemudian si Biksu berjalan beberapa langkah dan langsung mual. Bukan karena terkena aura negatif, tapi kebanyakan mabok. Dan memang mereka adalah Biksu gadungan. Kemudian mereka menyuruh Nai untuk tetap di luar dan mereka pun masuk ke dalam. Di dalam mereka bersantai, ngelama-lamain agar dikira lagi ngusir hantu. Tiba-tiba terdengar suara krek-krek. Setelah ditelusuri, suara itu berasal dari pisau kater. Terdengar lagi suara pisau yang dibanting-banting dan mereka masih santuy. Di sini muridnya malah kebelet kencing. Terdengar lagi suara wanita lagi marah-marah. Si Biksu mulai ketakutan. Kemudian ia mengambil sapu ijuk lalu mengepret-ngepretkan ke arah suaranya. Dan suaranya menghilang. Tapi saat dikepretkan ke arah lain, seperti ada benda yang menahannya. Si murid yang baru keluar kamar mandi, langsung kaget melihat ada kunti bertopeng. Saat si kunti mendekatinya, si murid langsung berdoa. Tapi mereka lupa, jika hantu yang mereka lawan gak ngerti bahasa Thailand. Mereka mengganti doanya pakai bahasa Jepang sebisanya. Tiba-tiba kuntinya ada di belakang si Biksu sambil menusuknya. Beberapa waktu kemudian, ada sekelompok orang dari Thailand menyewa rumah itu. Untuk kebutuhan syuting video musik. Nai tidak memberitahukan mereka jika rumahnya berhantu. Ia hanya memberitahukan jika ada satu kamar yang sedang diperbaiki. Setelah itu ia pergi. Mereka berjumlah enam orang. Tapi yang diceritakan hanya beberapa saja, biar gak pusing. Ada Beler, si Gondrong, Iok, Inak, Iget, dan si Aeb. Di sore harinya mereka mencari lokasi yang bagus untuk syuting. Yang berjaga rumah hanya Iok dan Iget. Saat Iok sedang di kamar, ia diganggu tuyul lari-larian gak jelas. Dia ketakutan dan lari ke kamar Iget. Malah melihat wajah temannya lagi dicoret-coret si tuyul. Setelah teman-temannya coming home, mereka memberitahukan kejadiannya. Tapi teman-temannya tidak percaya dan aktivitas kembali seperti biasa. Saat berkumpul, tiba-tiba ada wanita nyolonong masuk lalu menatap Inak. Wanita itu bernama Ros. Ia mengira jika Inak adalah kekasihnya, karena wajahnya mirip. Di sini Ros memberitahukan jika dia juga tinggal di rumah ini. Awalnya mereka ingin menanyakan tentang Ros pada Nai. Tapi dicegah oleh si Beler. Beler ingin mengajak Ros ikut syuting dan ajakannya berhasil. Ros mau ikut ambil peran di video musik mereka dan berduet dengan Inak. Di sisi lain, si Nai yang mengetahui jika mereka sedang syuting, kembali ke rumah itu dengan seorang dukun yang diimpor dari India, bernama Ganesha. Nai memberitahukan jika ada beberapa hantu di rumah itu. Dan kebetulan, Ganesha juga sudah melihat hantunya. Dia mulai komat kamit gak jelas, terus goyang-goyang kayak orang cacingan. Dukun TikTok kah? Jadi keinget si Samle di video sebelah. Kemudian dia masuk ke dalam. Duduk dengan santai sambil ngudut. Muncullah tuyul gabut dari arah pintu dengan imutnya. Kali ini muncul emaknya. Malamnya setelah mereka kembali, Inak dan Ros semakin dekat. Bahkan mulai curhat-curhatan. Setelah mereka semua tidur, Ros bermimpi diserang kunti bertopeng dan lukanya berbekas di tangannya. Di pagi harinya, ternyata mereka semua dihantui. Muka mereka dicoret-coret si tuyul. Hanya Inak yang tidak diapa-apain dan dia tidak percaya dengan perhantuan. Kemudian mereka melanjutkan syutingnya. Di sini Ros memberitahukan jika teror hantu yang dialami teman-temannya itu benar sambil menunjukkan lukanya. Inak langsung kaget dan memberitahukan hal itu pada teman-temannya. Ketika mereka semua melihat lagi ke arah Ros, Ros sudah menghilang entah kemana dan bahkan tidak ditemukan. Mereka pun kembali ke rumah. Tapi karena kuncinya hilang, mereka harus membobol pintunya. Dan si Belair berusaha menemukan kunci cadangan yang mungkin saja disimpan di belakang rumah. Di adegan ini si Gondrong malah melihat kunti ngintip dari pintu. Satu persatu mereka pun mengkabur. Nah, ternyata si Belair juga melihat sesuatu dari jendela belakang rumah. Sesuatu yang sangat menyeramkan di dunia perhororan. Dia melihat Tuyul sedang make up-an. Lantas mereka pergi ke rumah Nai untuk menanyakan apa yang terjadi. Ditambah lagi barang-barang mereka masih ada di sana. Sekarang Nai memberitahukan semua kejadiannya. Tapi saat ditanyakan tentang Ros, ia tidak tahu tentang wanita itu. Kemudian Inak izin pergi ke toilet. Dan di sini, ia melihat ruangan yang ada wanita terbaring koma sedang dirawat. Datang Nai yang mengagetkannya. Lalu memberitahukan jika itu adalah keponakannya. Koma karena kecelakaan saat bermain ski. Kemudian Inak berkumpul lagi dan tidak memberitahukan hal itu. Karena barang-barang mereka masih tertinggal, Nai memanggil seorang polisi yang sekaligus ahli spiritual untuk menemani mereka. Bernama Unkuru. Kesokannya mereka berada di depan rumah itu. Keluar Unkuru cuma pakai kancut sambil payungan yang ditempeli jimat. Kepercayaannya, jika cuma pakai kancut, para hantu tak akan bisa melihatnya. Ia masuk ke dalam dan langsung melihat si kunti lagi masak. Dan secara tiba-tiba, si kintil ada di depannya. Setelah itu ia pergi keluar dengan santai. Lalu mengatakan jika triknya aman, para hantu tak bisa melihatnya. Ya mau tak mau mereka mengikuti gayanya. Tapi satu payung dua orang. Setelah di dalam, mereka melihat si kunti lagi gabut. Mereka pun bergerak secara perlahan. Dan kali ini, kuntinya lagi chattingan. Mereka segera ke ruangan atas. Setelah barangnya diambil, mereka turun satu per satu. Malah melihat si kunti lagi sesapu. Ketika si beler yang turun, ia malah bingung melihat ada kunti beberes rumah. Lalu dia mendekatinya dengan muka tengil. Tapi ia lupa jika dirinya nggak pakai payung. Mereka langsung ngacir. Di perjalanan menuju bandara, tiba-tiba Inak putar arah dan pergi ke rumah Nai lagi. Tanpa sepengetahuan Nai, mereka semua sekarang berada di ruangan Ros. Dari alat-alat dan obat-obatan yang tergeletak, mereka menyimpulkan jika Nai seorang pesaiko. Inak malah ingin kembali ke rumah berhantu itu. Dia yakin jika jiwa Ros tertinggal di sana. Akhirnya mereka kembali lagi dengan senjata seadanya. Inak mulai mencari Ros. Beberapa dari mereka berjaga. Beler, Iget, dan Aeb berjaga di pintu keluar. Kebetulan si Aeb kebelet kencing. Sisanya berjaga di ruang tamu. Inak berhasil menemukan Ros dan memberitahukan jika tubuhnya ada di rumah Nai. Seketika ingatan Ros pulih, ia ingat tindakan kekejaman yang dilakukan Nai. Dan jiwanya pun menghilang. Di adegan si Beler, keluar si Aeb ke surupan tuyul lalu berjalan ke depan si Beler. Tanpa menunjukkan rasa takutnya, Beler berjalan dengan santai ke kamar mandi. Disini Iget lari ke teman-temannya yang ada di ruang tamu. Malah melihat para kunti sedang ngegibah. Tiba-tiba si kunti satunya kebelet ingin kencing. Lalu pergi ke kamar mandi yang di dalamnya ada si Beler. Si kunti menggedor pintunya sambil ngomel-ngomel pakai bahasa Jepang. Si Beler tak mau kalah. Dia balas omelannya. Tiba-tiba si Aeb berjalan mendekati kunti bertopeng. Teman-temannya hanya terdiam. Sekarang muncul lagi si Beler yang kesurupan. Menghadang teman-temannya yang ingin kabur. Mereka semua sudah tersudut. Datang Unkuru pakai kancut. Lalu menyegel para hantunya. Semua sudah kembali normal. Di adegan si Nai saat akan memindahkan Ross. Ia dikagetkan kedatangan mereka. Datang Unkuru ke ruangannya. Nai langsung menembaknya. Dan dia juga menyerang mereka. Beler pun tertembak. Syukurnya Nai berhasil dikalahkan. Karena arwah Ross menusuknya. Di akhir film Beler selamat. Dan Inak yang sudah jatuh cinta pada Ross. Dia sering mengunjungi rumah itu. Yang sekarang diurus oleh orang lain. Dan film pun entamat. Di akhir video ada dua penjelasan hanya untuk kalian yang penasaran. Pertama tentang Ross. Ross orang Thailand yang berlibur di Jepang. Untuk melepaskan kesedihannya karena kekasihnya selingkuh. Ia menyewa rumah itu karena dekat di daerah bermain ski. Tak disangka ternyata Nai memiliki niat buruk. Ia mencampuri minumannya dengan obat bius. Setelah tak sadarkan diri. Ia dibawa ke rumahnya dan memfoto setiap jengkal tubuhnya. Sepertinya Nai memiliki kelainan. Kalau tentang kunti bertopeng dan tuyul itu. Mereka sebenarnya anak dan ibu. Karena suatu masalah yang tak dijelaskan di filmnya. Sang ibu menjadi gila. Lalu membunuh anaknya sendiri. Setelah itu sang ibu bunuh diri. Dari keseluruhan filmnya. Komedinya dapet. Gak terlalu romantis juga. Horornya ngena. Lumayan ngena. Campur lucu. Thank you. Terima kasih telah menonton.